Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Di siang kali ini kebetulan hujan Hujan rintik-rintik Saya posisi ada di gubuk derita Di gubuk derita Pastinya tempat orang-orang mancing Tetapi disini tadi saya mau buat konten Sekaligus saya akan membagikan info Yang mungkin info ini sangat penting Buat sahabat youtube ku Kenapa? Karena hal ini Kalau saja kita gagal Bisa jadi channel kita itu Yang sudah dimonetisasi pun Akan dihentikan monetisasinya ya Bahkan bisa jadi di banner Meskipun channel kita itu Tidak melakukan kesalahan apapun Kesalahan apa? Di saat kita verifikasi Dan verifikasi tersebut Ternyata gagal Yang mengakibatkan Kita dihentikan Terutama iklannya itu dicabut Dan disini pun saya mendapat pengalaman Salah satu sahabat yang mungkin Beliau itu tadinya Di saat mau mengajukan PIN Itu kan kita mengajukan Verifikasi ya Dan verifikasi tersebut Kita itu harus memasukkan KTP Dan KTP tersebut harus betul-betul jelas Nah ternyata Teman saya itu Memasukkan verifikasi KTP KTPnya itu tidak jelas Bahkan Beliau memaksakan ya Satu kali gagal Dua kali gagal Tiga kali gagal Akhirnya Tiba-tiba Monetisasinya itu Terjadi error Dan di saat error Seharusnya Teman saya itu Jangan langsung Menutup Google Adsense ya Karena beliau itu ya memang Kurang paham ya Jadi Menonton Video tutorial Dan tutorial tersebut Ada yang mengarahkan Kalau Gagal verifikasi identitas Terutama KTP Kita harus menutup Akun Adsense Nah Kalau kita menutup Akun Adsense Itu tandanya Google Payment pun Kita Nanti tidak bisa Dibayarkan Kenapa Karena Google Adsense Kita itu Ditutup Nah Disitulah kita harus Berpikir positif Jangan sampai Kita salah verifikasi ya Verifikasi gagal Mengakibatkan Channel kita Bermasalah Kalau Terjadi error Mungkin Di saat langkah Kedua Itu masih mudah ya Diatasi ya Masih mudah Kita atasi Tetapi yang lebih sulit Kalau Channel kita itu Ternyata Monetisasinya Disabut Lalu Kita menutup Akun Adsense Kalau belum ada Penghasilan Tidak jadi masalah ya Tapi kalau Sudah ada penghasilannya Itu kan sayang Apalagi itu kan Sudah mau mengajukan Pin Adsense Itu berarti kan Itu sudah mendapatkan 10 dolar Tetapi Di saat gagal verifikasi Justru menutup Akun Adsense Lalu Penghasilannya itu Belum bisa cahit Apakah masih bisa cahit Tentunya Ada langkah-langkah Yang harus Diperbaiki Jadi kita harus Menghatikan Kalau kita Mau Mendaftar Verifikasi Dua langkah Yang Paling penting Kita siapkan KTP Kita itu Harus Benar-benar Jelas ya Dan ingat Dicek juga Di masa berlaku KTP tersebut Dari Masa berlaku Saja Tidak berlaku Misalkan nih Hari ini Eh tahun ini 2023 ya Ternyata KTP kita itu Sudah habis Dari tahun 2020 Nah itu pun Nanti akan Membuat gagal Verifikasi Tiga kali gagal Iklan Dihentikan Sayang banget ya Kalau kita sudah Capek-capek Berbuang Tapi Cuma gara-gara Salah Verifikasi Saja Channel kita Bermasalah Jadi Kita harus Persiapkan Karena Untuk Youtube itu Ada beberapa Langkah Untuk verifikasi Bukan hanya Verifikasi Identitas Yang pertama Mungkin Di saat kita Membuat Channel Youtube Kita harus Memverifikasi Dua langkah Setelah Kita aktifkan Verifikasi Dua langkah Lalu Kita Mendaftar Google Adsense Itu Menggunakan KTP Yang Mau Kita Gunakan Kalau Bisa Gunakan KTP Itu KTP Benar-benar Jelas Jangan Sampai Ada Burang Jangan Sampai Ada Ruksak Nah Disitu Nanti Akan Sulit Setelah Kita Mempersiapkan KTP Kita Masukkan Daftar Google Adsense Setelah Diterima Nanti Langkah Ketiga Untuk Verifikasi Identitas Untuk Kita Mengajukan PIN Google Adsense Nah Dari Ketiga Langkah Ini Yang Harus Kita Perhatikan Verifikasi Ketiga Ini Yang Harus Kita Waspadai Kalau Verifikasi Yang Ketiga Itu Biasanya Harus Betul Waspada Setelah Verifikasi Ketiga Berhasil Kita Memasukkan KTP Yang Jelas Nah Dari Situ Kita Akan Dikirimkan PIN Google Adsense Yang Keempat Tentunya Kita Verifikasi Kode PIN Yang Keempat Kita Masukkan Kode PIN Yang Dikirinkan Oleh Google Ke Dalam Akun Pembayaran Kita Setelah Kita Mengirimkan PIN Itu Benar Kodenya Itu Harus Sama Ingat Kode Yang Dimasukkan Itu Harus Sama Lalu Kita Memverifikasi Metode Pembayaran Metode Pembayaran Apa Metode Pembayaran Kita Memasukkan Nomor Rekening Yang Kita Gunakan Untuk Nanti Pembayaran Dari Google Payment Ke Nomor Rekening Yang Kita Gunakan Setelah Itu Kan Sudah Dijelaskan Kalau Kita Sudah Memasukkan Kodifikasi Nomor Rekening Tentunya Kita Harus Mengecek Berapa Nominal Yang Dikirimkan Google Untuk Kita Kodifikasikan Itu Biasanya Dalam Waktu Tiga Hari Kita Bisa Mengecek Ke ATM Disitu Ada Metode Mutasi Kita Cek Kalau Memang Ada Jumlahnya Nominal 175 150 Kita Sesuaikan Apa Yang Dikirimkan Google Kita Masukkan Kalau Sudah Berhasil Itu Tandanya Kita Bisa Verifikasinya Sudah Selesai Mungkin Kalau Yang Belum Verifikasi Tentang Info Pajak Biasanya Di Dashboard Google AdSense Ada Pemberitahuan Apa Saja Yang Belum Dilakukan Oleh Channel Kita Kita Bisa Memasukkan Info Pajak Info Pajak Sesuaikan Nama Kita Alamat Kita Dan Mungkin Kita Apabila Mau Menggunakan KTP Kita Gunakan KTP Dengan Nomor Induk Penduduk Lalu Kalau Misalkan Kita Menggunakan Paspor Disitu Sudah Disediakan Setelah Kita Menggunakan Itu Semua Untuk Memverifikasi Info Pembayaran Pajak Amerika Selikat Disitu Nanti Akan Diterima Kalau Sudah Benar-benar Sesuai Pengisiannya Itu Kalau Sudah Berhasil Itu Tandanya Kita Tinggal Menunggu Lanjutan Pembayaran Dari Google Payment Setelah Kita Mencapai 100 Dollar Ingat 10 Dollar Akan Tetap Ada Di Pendapatan Kita Untuk 10 Dollar Itu Hanya Untuk Mengajukan PIN AdSense Setelah 10 Dollar Mendapatkan Berarti Kita Tinggal Menyejar 90 Dollar Kedepannya Lagi Setelah 90 Dollar Kita Capai Berarti Total Yang Kita Dapatkan 100 Dollar Nah Baru Kita Gajikan Ingat Gara-gara Verifikasi Channel Kita Google AdSense Akan Dicabut Waspada Di saat Kita Melakukan Verifikasi Tanyakan Sama Orang Yang Mungkin Mereka Lebih Paham Jangan Sampai Kita Sok Tahu Tetapi Kita Tidak Tahu Kita Lakukan Tetapi Yang Akhirnya Pendaftaran Google AdSense Kita Dihentikan Dan Disini Saya Akan Coba Membantu Kawan-kawan Kita Yang Bermasalah AdSense Saya Sekarang Lagi Ngerjain Sahabat Saya Yang Mungkin Google AdSense Itu Bermasalah Nanti Saya Coba Bantu Tapi Kalau Mungkin Tidak Bisa Itu Mohon Maaf Karena Ini Tersebut Seharusnya Tidak Dilakukan Yang Mengakibatkan Channel Itu Dibenet Dibenet Itu Bukan Hanya Channel Kita Bermasalah Main VPN Atau Channel Kita Itu Bermasalah Main Apalah Nakal Itu Tidak Hanya Seperti Itu Hanya Dara-dara Verifikasi Salah Pun Kita Akan Dibenet Hanya Itu Yang Selesai Sampaikan Mungkin Di Kesempatan Siang Kali Ini Dan Kebetulan Para Pemancing Udah Datang Waduh Ini Para Pemancing Udah Datang Mantap Waduh Mantap Saya Nggak Ikutan Mancing Ya Hari Ini Karena Lagi Meriang Katanya Lagi Meriang Bang Sada Itu Ya Semoga Imposing Kapan Saya Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Bukan Saya Sombong Ya Bawa Payung Karena Disini Lagi Hujan Beneran Hujan Ya Bukan Bukan Edit Atau Bukan Apa Jadi Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh